Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang mengusulkan penambahan dua daerah pemilihan baru pada pemilihan umum tahun 2024. Usulan penambahan dapil tersebut berdasarkan jumlah pemilih yang mengajuh pada pemilu sebelumnya. Menjelang pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bengkayang merancang dua usulan penambahan daerah pemilihan atau dapil baru. Usulan penambahan dapil tersebut tetap mengacu pada pemilu tahun sebelumnya. Komisioner KPU Kabupaten Bengkayang Heribertus mengatakan, ada perbedaan dalam usulan penambahan dapil dari pemilu 2019, yakni sesuai alokasi jumlah kursi. Di dapil 3 mencakup pecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, dan Capkala sebelumnya 7 kursi, setelah pembagian dapil menjadi 6 kursi. Terkait penentuan dapil berdasarkan regulasi yang dihidupkan oleh KPU, yaitu PKPU 6 tahun 2022, KPU Kabupaten Bengkayang mengusulkan dua rancangan dapil. Sesuai dengan pengumuman yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bengkayang, baik itu di papan pengumuman, di sosial media, dan laman web KPU Kabupaten Bengkayang, ada dua usulan dapil, yaitu pertama, usulan dapil berdasarkan dapil pemilu sebelumnya. Namun di perbedaannya yaitu di alokasi jumlah kursi. Heribertus juga mengatakan selain alokasi jumlah kursi, penambahan dapil juga disesuaikan dengan jumlah pemilih. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, Ruay TV, mewartakan.